hai oke selamat datang di channel calon profesor di video kali ini kita mau buat konten bahas build lagi jadi disini untuk konten pada video kali ini kita mau buat konten bahas build hero dari high-loss nah karena high-loss itu kebanyakan di band atau enggak di band juga tapi kebanyakan diambil jika kalian bermain di draft pick rank mythic jadi mythic dan legend itu seringkali menggunakan tank yang pada dasarnya sangat OP cuy wadaw jadi disini kita mau bahas yaitu high-loss dan saya lihat terlebih dahulu untuk hero nya disini untuk high-loss halo saya disini sudah expert coy saya sudah 200 kali kalau nggak salah 300 kali sudah menggunakan high-loss ini dan ini sangat worth it buat tank legend epic juga boleh dan mythic jadi silahkan kalian lihat dan saksikan video ini karena saya ingin membahas buildnya jadi sebelum kita masuk ke bahas buildnya kita lihat untuk leader dari hero high-loss ini siapa kata globalnya dan kita sesuaikan untuk emblem dan speed yang harus kita gunakan jadi kita masuk ke tank dan kita lihat high-loss disini untuk MMR hero high-loss itu untuk punya top global yaitu 3600 cuy dan disini untuk power saya atau MMR saya masih 2175 dan kita langsung inspect dulu untuk equipment yang digunakan top global high-loss ini nah kita bahas dari sini dulu disini untuk high-loss dia menggunakan item room yang dijadikan di awal game atau di early game nah ini pastinya untuk tank harus atau wajib lah untuk ini dan disini untuk item room yang digunakan yaitu contract match yang mampu menambahkan 700 HP dan 10% cooldown reduction jadi sini untuk unique pasifnya yaitu menambah 25 movement SPD dan untuk skill aktifnya kalian bisa lihat disini movement speed nya menambah untuk kalian mengurangi 30% untuk hero lawan dan physical defense dan magic attack selama sebanyak 20% jadi ini berlangsung selama 3 detik dan untuk cooldown reduction nya yaitu selama 80 detik coy oke jadi ini untuk item pertama atau build yang pertama dan kita next untuk sus nya atau sepatu nah untuk sepatu disini dia menggunakan tugboots yang mampu menambah 22 magic defense nah kenapa menggunakan tugboots ini karena high-loss itu yang sering kalian pakai yaitu skill 2 yang selalu kalian aktifkan saat kalian ingin attack atau war di early game nah untuk war di early game itu kalian membutuhkan magic defense juga karena pastinya jika kalian menggunakan hero high-loss kebanyakan lawan itu menggunakan hero dengan meng-counter dan menggunakan roll make jadi kalian harus menggunakan ini yang mampu nampakkan 22 magic defense cuy jadi untuk unit pasifnya disini mampu menambah 40% eh salah cuy jadi sini mampu menambah 40 movement SPD dan unit pasif fortitude nya yaitu Reduce time mengkontrol 30% ini disini kalian mampu mengkontrol pasif kalian selama 30% sebanyak 30% dan untuk Hai equipment ketiga tahu bullet yang ketiga kita bahas lagi yaitu kurs helmet nah ini pastinya kalian sudah tahu jika kalian user tank user tank itu seringkali menggunakan ini yaitu kurs helmet yang mampu menambah 1200 HP dan 25 magic defense dan untuk unit pasif burning nya yaitu deal 1,5 persen magic damage unicall to the max HP tuner be enemies per second jadi disini kalian mampu menambahkan 1,5 magic defense kalian dan untuk magic demiknya juga bertambah jadi kalian bisa sesuaikan saja dan ini sangat untuk buat buat build tank cuy dan untuk item yang keempat yaitu anti kui kurser jadi disini kalian mampu menambah 9 120 HP dan physical nya 54 dan untuk regen HP nya bertambah 30 dan untuk pasifnya pasti kalian sudah tahu yaitu mampu mengurangi physical damage dan magic attack sebanyak 6% disini kalian kalian bisa lihat juga atau baca this effect last 2 second stack up to three times jadi disini kalian butuh membutuhkan tiga detik untuk last terakhir jadi untuk build yang keempat yaitu anti quick kurser dan kita next lagi untuk build keberikutnya yaitu Dominance ice nah di bonus ini untuk tank yang seperti mek atau gimana ya kalian bisa sesuaikan juga untuk build yang kelima karena jika kalian melawan mm juga seperti kalian melawan carry atau apa yang criticalnya itu sangat besar Bruno atau clean mungkin atau Layla kalian bisa sesuaikan kalian bisa ganti dengan item armor disini untuk Dominance ice sendiri disini bisa menambah 500 mana 70 physical defense dan lima persen movement SPD jadi kalian sesuaikan sesuka hati kalian atau sesuaikan berdasarkan roll hero kalian atau meta kalian cuy disini untuk pasifnya unikinya jadi disini kalian bisa menambah 10% CD Reduction dan lower movement speed 10% dan attack speed 30% dan ini gunanya jika kalian sedang attack atau sedang war kalian mampu mengurangi 10% dengan movement speed dari lawan dan atek kalian bertambah 30% untuk attack speednya dan ini berlaku untuk hero lawan dan yang terakhir atau bulting terakhir yaitu immortality jadi kalian sudah tahu dengan immortality ini jadi kalian bisa gunakan kalian pastinya menggunakan ini di late game cuy atau kalian bisa buat juga dan kalian ganti setelah sus ini jadi kalian bisa menggunakan immortality dan untuk spellnya disini dia menggunakan Revitalis dan pastinya ini sangat worth untuk hero tank high loss ini kebanyakan mereka menggunakan Revitalis ini saat war cuy jadi kalian juga harus menggunakannya dan untuk emblem kalian tinggal sesuaikan saja dan untuk emblem Firmus nya di max ke level 3 dan physical defense nya itu akan bertambah 12 dan untuk yang kedua yaitu Fortress dimaxkan menjadi 3 dan physical defense nya itu 8 dan dan pada mt nya ini atau build talent yang digunakan yaitu ini tenacity yang mampu menambahkan 40% physical damage dan physical magic defense jadi disini sudah jelas untuk ininya karena ini yang saya lihat adalah top global high loss cuy jadi kita cek dulu untuk build saya dan spell yang saya gunakan untuk hero high loss saya menggunakan spell ini juga Revitalis dan untuk build nya kalian bisa lihat yang saya gunakan yaitu ini dan ini kalian bisa sesuaikan sesuai role atau meta yang kalian lawan dan mungkin sampai disini saya video kali ini karena video ini sangat singkat dan jangan lupa buat yang belum tahu giveaway di channel DTSC sport silahkan kalian ikuti karena hadiahnya sangat banyak dan kalian ada berhadiah HP Samsung A20 atau O10 kalau nggak salah jadi silahkan kalian cek saja di Instagram etc body yaitu Budi Octavianus atau di channel YouTube DTSC sport dan sampai disini saya video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya